Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus Pupuk saat bumi diciptakan Oh iya teman-teman, Dino akan bagi hadiah jutaan rupiah loh Jadi tonton sampai akhir ya videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Bapak Zainer Ya teman-teman, pada kesempatan hari ini Saya akan membahaskan tip tata cara menanam selada hijau Dari mulai pembibitan sampai akhir panen Pertamanya kita siapkan di tempat pembibitan anak Terus kita siram Setelah itu nanti baru kita kasih ini Kalau kita nanam selada, kita lubangin Tapi ini bukan kita lubangin Kalau selada, cuma kita cari saja Terus kita masukin, nggak perlu ditutup Setelah umur selada umur 2 minggu Baru kita pindah ke lahan Kayak gini Kalau itu terus langsung kita pupuk lagi Setelah umur 4 minggu Kita lanjutkan selada umur 4 minggu Kita pembibitan kedua Kayak seperti ini Setelah umur 4 minggu Kita lanjutkan yang terakhir Mungkin terakhir ketiga kalinya Umur 6 minggu Umur 6 minggu sebesar ini Setelah ini baru kita nunggu panen Kurang lapinya itu 2 bulan Oke teman-teman Setelah tanaman kita selada ini Umur 2 bulan Mari kita panen Sebelum kan panen Kita siapin alat-alatnya teman-teman Yaitu Pesel dan tempat wadah Seperti baskom atau yang lainnya Setelah selesai dipanen semua teman-teman Kita timbang yuk Timbangan Selada kita panen hari ini Sekini teman-teman Ya teman-teman Ya itu tip dari saya Penanaman selada ijo Dari penyemean Sampai panen Apabila ada rukun kata saya Yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Salam Pepuk Dinosaurus Nah teman-teman Sesuai janji Dino mau memberikan giveaway Jika subscriber Dino sudah mencapai seribu Dino akan memberikan traktor pangan Senilai 10 juta rupiah Ke satu orang pemenang beruntung Tunggu apa lagi? Subscribe sekarang Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus Pupuk saat bumi diciptakan Pupuk Dinosaurus Pupuk Dinosaurus Pupuk Dinosaurus